Dalam proses pembuatan video YouTube, kita memerlukan proses yang cukup panjang. Dimulai dari penulisan naskah, pengambilan gambar maupun video, dan juga proses editing. Dengan manfaatkan kecerdasan buatan, kita akan dapat membuat video YouTube dengan cepat. Di sini saya akan manfaatkan ChatGPT dan Canva. Sebelum kita lanjut, silakan klik subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru video-video dari kami. Saat ini saya sudah berada dalam ChatGPT. Saya akan meminta ChatGPT untuk menuliskan skrip tentang video YouTube, tentang tema tertentu. Di sini saya akan mengambil manfaat teknologi dalam kehidupan. Setelah kita mengetikan, tinggal kita klik enter saja. Ini adalah hasil generate dari ChatGPT tentang video YouTube. Dimulai dari intro, lalu ada voice-overnya di intro, dan juga diberikan keterangan slide per slide sesuai tema yang kita ketikan tadi. Sampai di bagian outro atau penutup. Sekarang kita akan masuk ke dalam Canva. Di Canva, di sini saya akan manfaatkan fitur untuk membuat video. Di sini kita bisa menggunakan template yang ada, ataupun menggunakan aset-aset yang tersedia di Canva. Nah, jadi banyak sekali video-video YouTube menggunakan teknik seperti ini. Ada visual, ada text, dan ada audionya. Di slide pertama kita akan masuk ke dalam intro. Di sini tentang teknologi. Kita bisa mencari video dengan tema teknologi. Kita pilih salah satu video, dan kita atur ke dalam layar canvas kosong ini. Lalu di sini kita akan menambahkan text. Saya akan menambahkan text yang kecil saja, seperti ini. Text ini kita kopikan dari ChatGPT. Ini bisa kita atur. Di sini bisa kita atur jenis font-nya, ukurannya, dan tata letaknya. Saya akan meletakkannya di bagian bawah video. Kita di sini bisa memberikan efek yang berlatar belakang agar mudah terbaca seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk slide-slide yang lainnya. Dimulai dari video. Lalu kita kopikan text-nya. Kita gunakan menu text dan kita tambahkan sedikit isi. Lalu kita pastikan. Kita atur jenis font-nya dan ukurannya. Lalu kita berikan efek yang berlatar belakang. Lalu kita letakkan di bagian bawah. Kita lakukan untuk slide-slide yang lainnya. Selanjutnya, setelah video dan text-nya sudah masuk, di sini kita bisa masuk ke menu unggahan untuk menambahkan suara. Kita bisa memilih menu rekam diri Anda. Lalu pada bagian kamera, kita pilih tanpa kamera. Dan kita di sini bisa memilih mikrofon yang akan kita gunakan, seperti ini. Ini tandanya sudah masuk. Nanti tinggal kita klik rekam dan kita mengikuti kata-kata yang ada pada text ini. Misalnya seperti ini. Teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mempermudah pekerjaan hingga meningkatkan kualitas hidup. Teknologi membawa banyak manfaat yang tidak dapat kita pungkiri. Itu selesai untuk slide 1. Kita bisa masuk ke slide 2. Nah di sini setiap audio memiliki durasi seperti ini. Ini berdurasi 10,7. Kita di sini dapat menyesuaikan panjang videonya sepanjang 10,7 juga. Atau sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita di sini akan menyembunyikan logo dari audio ini. Ini akan saya pilih seperti ini. Dan ini akan saya gunakan elemen untuk menutup logo audio tersebut. Nah di sini misalnya kita bisa menggunakan logo kita sendiri. Atau di sini saya akan gunakan logo yang ada dari Canva ini. Setelah selesai, kita dapat melakukan preview seperti ini. Jika sudah, di sini kita dapat klik unduh. Dan akan kita download dalam bentuk MP4. Dan kita bisa mengatur resolusinya. Dan kita klik unduh. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mempermudah pekerjaan hingga meningkatkan kualitas hidup. Teknologi membawa banyak manfaat yang tidak dapat kita. Pertama, teknologi mempermudah pekerjaan. Aplikasi dan perangkat yang tersedia saat ini membantu kita dalam menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Kedua, teknologi meningkatkan komunikasi kita. Kita dapat berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia melalui internet dan aplikasi seperti WhatsApp, Skype, dan lainnya.